Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan pembahasan persiapan ujian akhir semester kelas 7 Kemarin kita sudah sampai nomor 10, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11 Bisa kelihatan ya soalnya Butuh waktu yang lama agar senyawa kimia yang terkandung dalam limbah deterjen pada perairan dapat terurai secara alami oleh bakteri Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi limbah deterjen pada perairan adalah A. Melarang mencuci di sungai B. Melarang penggunaan deterjen untuk mencuci C. Mengolah air bekas cucian dengan bioremediasi D. Membangun waduk untuk pembuangan limbah deterjen Nah disini yang A itu kita akan sulit untuk melarangnya Yang B juga kita gak mungkin ya, kita gak mungkin melarang untuk penggunaan deterjen maupun kita juga sulit untuk melarang untuk mencuci di sungai Nah yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mengolah air bekas cucian dengan bioremediasi Apa itu bioremediasi? Bioremediasi itu adalah proses pengolahan limbah itu secara alami menggunakan mikroorganisnya Jadi jawabannya adalah C ya Oke kita lanjutkan soal nomor 12 Oke kita lanjutkan soal nomor 12 Oke kita baca dulu soalnya Nah ini disini maksudnya adalah yang mana yang membuat penyebabnya Terjadinya pencemaran udara Nah apa kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara Berarti kalau pembangunan taman kota dan jalur hijau itu tidak menyebabkan terjadinya pencemaran udara Penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik bisa Cuma dia lebih ringan pencemaran udaranya dibandingkan kendaraan bermotor yang menggunakan bensin Kalau yang C maksudnya tepang pilih untuk memenuhi kebutuhan Tidak Yang D berkurangnya lahan hutan untuk pemukiman sebagai penyerapan gas yang berbahaya Nah yang lebih tepat adalah si D Jadi keterkaitannya itu terhadap yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara itu adalah berkurangnya lahan hutan Jadi jawabannya adalah D Baik kita lanjutkan soal nomor 13 Kita baca dulu soalnya Perhatikan data berikut Yang pertama peningkatan kesuburan tanaman e-cengodok Yang kedua memicu terjadinya efektima kaca Yang ketiga menghasilkan gas H2S Yang menyebabkan perkaratan pada besi Yang keempat rusaknya lapisan ozon Nah pernyataan yang merupakan akibat dari pencemaran udara adalah Kita lihat Nomor satu itu peningkatan kesuburan tanaman e-cengodok itu adalah Terjadinya disitu pencemaran air ya Pencemaran air sehingga mengakibatkan adanya blooming algai Atau terjadi peningkatan banyaknya e-cengodok Peningkatan kesuburan tanaman e-cengodok itu adalah pencemaran air Yang kedua memicu terjadinya efektima kaca Benar itu karena akibat dari gas CO2A Yang ketiga itu menghasilkan gas H2S yang menyebabkan perkaratan pada besi Nah yang menyebabkan perkaratan pada besi itu bukan gas H2S tetapi gas O2 Lanjut nomor empat rusaknya lapisan ozon itu juga betul Nah berarti jawabannya adalah tadi nomor dua dan nomor empat Nah jawabannya adalah Kita lanjutkan soal nomor empat belas Oke kita lanjutkan soal nomor empat belas Kita baca dulu soalnya Perhatikan sahabat berikut Ini ada nomor penyebab dan akibat Yang pertama itu pesticida Memberantas hama tanaman Yang kedua pupuk urea menyeburkan tanah Yang ketiga plastik Menghambat pertumbuhan akar tanaman Yang keempat pesticida Membunuh mikroorganisme di dalam tanah Nah berdasarkan tabel di atas Penyebab pencemaran tanah dan akibat yang ditimbulkannya adalah Nah penyebab dan akibatnya Nah berarti akibat itu berarti kan yang sifatnya itu negatif Coba kita lihat Yang pertama pesticida ini Memberantas hama tanaman Yang kedua pupuk urea menyeburkan tanah Berarti ini kan sifatnya positif Yang ketiga plastik menghambat pertumbuhan akar tanaman Yang keempat pesticida bisa membunuh mikroorganisme di dalam tanah Nah berarti jawabannya adalah C, 3, dan 4 Karena dia dua-duanya bersifat negatif atau Apa namanya itu Sifatnya itu mencemari tanah gitu ya Oke kita lanjutkan soal nomor 15 Oke kita lanjutkan soal nomor 15 Kita baca dulu soalnya Apabila tanah sudah tercemar Maka dapat dilakukan pembersihan permukaan tanah langsung di lokasi yang tercemar Nah kegiatan penanggulangan pencemaran tanah ini dikenal dengan istilah A offside, B onside, C bioremediasi, dan D remediasi Nah remediasi atau pengolahan tanah itu terbagi dua Ada yang namanya onside dan ada yang namanya offside Kalau onside itu pembersihan pemukaan tanah itu langsung di lokasi tempat tercemar Sedangkan onside itu digali dulu tanah yang terkena pencemaran tanah tadi Kemudian diletakkan diolah di tempat yang lebih aman Seperti itu Nah berarti kalau jawaban dari nomor 15 ini adalah Onside ya Jawabannya adalah B Sedangkan kalau untuk bioremediasi berarti pengolahan tanah Ataupun pengolahan dari pencemaran tadi menggunakan makhluk hidup Seperti itu Jadi jawabannya B Oke kita lanjutkan soal nomor 16 Kita baca dulu soalnya Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi Karena A. Mencegah lubang zone B. Menghambar radiasi untuk atmosfer bumi C. Menghangatkan suhu bumi Sehingga bisa ditinggali Dan D. Menyerah gas rumah kaca Sehingga terjadi pemanasan yang berlebihan Nah jadi sebenarnya gas rumah kaca ini fungsinya adalah untuk menghangatkan bumi Jadi sebenarnya gas rumah kaca ini bagus untuk menghangatkan bumi Jadi bumi itu tidak terlalu dingin dan tidak beku gitu Nah tapi karena efek rumah kaca yang terlalu berlebihan Sehingga bisa menyebabkan pemanasan global seperti itu Jadi kalau yang untuk efek gas rumah kaca yang normal Jadi ada kata-kata normal disini Berarti kalau untuk yang normal itu dia cuma menghangatkan suhu bumi Sehingga kita bisa meninggal di bumi Atau tinggal di dalam bumi Seperti itu Berarti jawabannya adalah D Kita lanjutkan nomor 17 Kita lanjutkan soal nomor 17 Yuk kita baca dulu soalnya Saya mantik pernyataan di bawah ini Yang pertama pembangunan di segala bidang Yang kedua peningkatan pupuk kimia dalam pertanian Yang ketiga penangkapan ikan dengan buka harimau Yang keempat deforestation Yang disertai pembakaran hutan Yang kelima emisi gas metana dari hewan dan lahan pertanian Nah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah Kita lihat Kalau emisi gas itu benar Ya ini termasuk jadi Hasil dari Apa namanya itu Emisi dari kegiatan pertanian Perkebunan Dan lain-lain itu Dia bisa menyebabkan terjadinya gas Emisi gas metana yang nantinya akan berpengaruh ke pemanasan global Yang kedua Yang keempat itu deforestation yang disertai dengan pembakaran hutan Nah kita tahu kan pembakaran hutan itu menyebabkan terjadinya pencemaran udara Berarti benar Penangkapan ikan dengan menggunakan buka harimau itu memang tidak baik Tapi tidak ada hubungannya dengan pemanasan global Nah ini berarti yang salah Peningkatan pupuk kimia Ya benar juga Ini juga benar Nah tapi karena nomor 3 sudah salah Kita harus menyeleksi nomor 3 Ini salah Ini salah Ini salah Berarti yang bisa kita cekes adalah nomor D Berarti jawabannya adalah D Kita lanjutkan soal nomor 18 Kita baca dulu soalnya Kegiatan sehari-hari yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah A. Menghemat pemakaian kertas Sehingga tidak terlalu banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas Yang D. Jalan kaki ke sekolah untuk mengurangi produksi CO2 ke atmosfer Yang C. Mematikan lampu belajar setelah selesai belajar Sehingga menghemat listrik Yang D. Memakai parfum semprot ke sekolah Sehingga membebaskan gas CFC ke atmosfer Nah CFC ini adalah salah satu penyebab dari pemanasan global Jadi dia adalah salah satu gas yang bisa meningkatkan pemanasan global Jadi kalau kita sering menyemprot parfum semprot Itu bisa membebaskan gas CFC Itu adalah salah satu kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global Berarti jawabannya sudah jelas yang D Kita lanjutkan soal nomor 19 Kita lanjutkan soal nomor 19 Kita baca dulu soalnya pemanasan global menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap perusahaan lingkungan Dampak pemanasan global diantaranya itu penipisan lapisan ozon Yang menimbulkan dampak lebih lanjut yaitu Nah lapisan ozon ini kan yang ada di atmosfer bumi Nah lapisan ozon ini fungsinya itu adalah menghalangi sinariu V Supaya tidak terlalu banyak intensitasnya yang masuk ke dalam bumi Nah berarti kalau misalnya terjadi penipisan lapisan ozon Berarti nanti akan terjadi peningkatan dari suhu bumi secara global Atau peningkatan suhu bumi secara umum ya Atau disebut juga dengan pemanasan global Makanya jawaban dari pertanyaan ini adalah meningkatnya temperatur bumi Oke kita lanjutkan soal nomor 20 Pelatikan data berikut Yang pertama menggunakan energi terbarukan Yang kedua meningkatkan penggunaan batubara Yang ketiga meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan Yang keempat meningkatkan penggunaan produk yang mengandung CFC Yang kelima melakukan penghijauan Nah sesuatu yang paling tepat yang dilakukan untuk mengatasi pemanasan global adalah Kita bisa menggunakan energi terbarukan Energi terbarukan ini energi alternatif yang bisa untuk mengurangi energi yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki Dan juga hasilnya nanti pencemaran udaranya juga agak berkurang daripada yang biasanya Terus kalau untuk penggunaan batubara ini Ini hasil dari pencemaran udaranya masih cukup banyak Jadi kita salah ya Yang ketiga meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan Nah efisiensi ini maksudnya kita tetap guna Maksudnya sesuai penggunaannya dengan yang baik-baiknya gitu Jadi kita menggunakan kendaraan bermotor itu Apabila perlu saja Kalau tidak perlu tidak digunakan Berarti itu benar ya Yang benar Nomor 3 benar Nomor 4 sudah pasti salah karena dia meningkatkan penggunaan CFC Salah Yang kelima melakukan penghijauan Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5 Jawabannya B Oke Kita sudahi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh